Halo guys, jumpa lagi di Captain Channel Oke, video kali ini saya akan membahas sertifikat radar simulator Jadi ini untuk officer atau untuk rating anak buah kapal yang upgrade naik jabatan menjadi officer Oke, setelah yang satu ini Oke, teman-teman lanjut ke pembahasan ya Oke, di mana teman-teman bisa mendapatkan sertifikat radar simulator seperti ini Jadi nanti teman-teman bisa browsing, cari di DKP terdekat, di klat keterampilan perlautnya Nanti teman-teman bisa mendaftar secara online Oke, mendaftar secara online pastikan mengisi data-datanya dengan benar Yang paling penting itu nama, tempat lahir, dan tanggal lahirnya Diisi dengan benar Lalu nanti teman-teman mendatangi tempat di klatnya Membayar biayanya, berapa biayanya Biayanya saya sudah cek tadi Berkisar antara 880.000 sampai di 1.300.000 Jadi ada yang 880.000, ada yang 1.100.000, ada yang 1.300.000 Jadi tergantung dari di klatnya masing-masing Untuk durasi di klatnya, semua sama 6 hari Jadi selama 6 hari nanti teman-teman akan diajarkan basic untuk pengoperasian radar Oke, dalam pelatihannya nanti ada 5 poin ya 5 poin dari pelajarannya Jadi pelatihan itu nanti yang terakhir adalah biasa seperti sertifikat yang lain Pada hari terakhir ada assessment dan evaluation Jadi itu nanti pada hari terakhir, mungkin hari ke-6 Dari hari pertama sampai hari ke-6 itu nanti teman-teman akan diajarkan 4 poin Selain yang satu ini, jadi 5 itu ada 4 poin Yang pertama Yang pertama adalah radar navigation Jadi nanti diajarkan secara basic bagaimana pengenalannya terhadap radar Yang kedua adalah acknowledgement of fundamental of radar Jadi nanti teman-teman akan diajarkan dasar-dasarnya radar itu seperti apa Cara kerjanya bagaimana, lalu nanti sistemnya bagaimana dari scanner Dari scanner sampai masuk ke displaynya itu di radar itu bagaimana Nanti akan dijelaskan secara basic Nanti setelah itu teman-teman akan diajarkan juga ini yang poin ketiga Poin ketiga ini pelajaran yang paling panjang nanti ini ya Jadi ability to operate the radar Jadi nanti teman-teman akan diajarkan bagaimana teman-teman mengoperasikan radar Nanti disitu diajarkan bagaimana plotting, mempelajari simbol-simbol yang ada di radar Lalu tombol-tombolnya juga Bagaimana membuat parallel index Nanti plotting kapal menentukan baringan Nah itu nanti semua akan diajarkan pada poin ketiga ini Lalu dan yang terakhir nanti poin keempat Sebelum assessment ya Poin keempat Poin keempat nanti teman-teman ini akan diajarkan hal yang paling penting dari fungsi radar Yaitu collision avoidant Atau menghindari kecelakaan kapal Jadi menghindari bahaya tubrukan itu nanti teman-teman bisa menentukannya dari plotting di radar Jadi saat pandangan sudah mulai terbatas ya Bisa malam, hujan, kabut Nanti teman-teman memiliki jangkauan pandangan yang terbatas Teman-teman itu akan sangat terbantu dengan adanya radar ini Jadi disitu nanti gunanya radar Yang paling penting selain untuk keselamatan bernavigasi Juga menghindari bahaya tubrukan dengan kapal yang lain Oke itu yang poin keempat dan yang poin kelima Seperti yang tadi saya bilang Nanti poin kelima ada assessment and evaluation Jadi selama 6 hari itulah yang akan diajarkan saat teman-teman mengikuti radar simulation Jadi jangan lupa saat teman-teman sudah selesai mengikuti dan menerima sertifikatnya Pastikan nama tempat lahir dan tanggal lahirnya tercetak dengan benar Kalau ada kesalahan Langsung mengajukan untuk cetak ulang di counternya ya Jadi supaya menghindari penundaan lagi Jadi cek betul-betul pas menerima sertifikatnya Sebelum meninggalkan counter pastikan semuanya sudah tercetak dengan benar Oke teman-teman Ini sertifikat radar yang basic ya Nanti akan naik ke ARPA ARPA itu bagaimana Nanti naik lagi ke EGDIS Nanti naik lagi Saya akan update terus Jadi teman-teman jangan lupa subscribe Nyalakan loncengnya Jadi teman-teman akan mendapatkan notifikasi saat Saya mengupload video-video saya yang terbaru Oke terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung saya Sudah subscribe channel ini Jangan lupa like Share kepada teman-teman yang lain Supaya teman-teman yang lain juga mendapatkan informasi seputar dunia maritim Oke tulis komentar teman-teman Mungkin ada pertanyaan Terima kasih teman-teman sudah mendukung channel saya Oke see you on the top Bye-bye Sub indo by broth3rmax